Warga kota Bandung yang berusia 40 tahunan mungkin tidak akan asing dengan lomba kereta peti sabun. Lomba kereta peti sabun merupakan kompetisi mobil tak bermesin yang menjadi ikon kota Bandung puluhan tahun silam. Dan kini sekelompok masyarakat berencana akan kembali menggelar lomba kereta peti sabun. Bahkan dinas pariwisata dan kebudayaan pun sudah memasukkan gelaran tersebut ke dalam kalender event kota Bandung. Lahir dari kolaborasi antara daya mahasiswa Sunda atau Damas dan Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Bandung Angkatan 83, lomba kereta peti sabun akan kembali diadakan setelah 35 tahun mati suri. Ketua Panitia LKPS Kemal Panigoro pun menyatakan lomba kereta peti sabun merupakan ikon kota Bandung yang sudah lama hilang. Karena dirinya ingin mengembalikan kreativitas anak-anak Bandung yang dulu pernah terjadi tersebut. Pihaknya pun ingin mengembalikan kedekatan orang tua dengan anak yang dulu diciptakan saat seorang ayah membuatkan kereta peti sabun untuk anaknya. Kami ingin mengembalikan satu yang seperti saya bilang tadi bahwa ini adalah ikon heritage kota Bandung. Dan yang paling penting adalah kalau dulu biasanya yang membuat itu ayahnya yang buat kereta, yang balapan anaknya. Nah kita ingin mengembalikan rasa kedekatan orang tua dan anak yang kalau sekarang kan rata-rata anak-anak mainnya gajah dan pun lain sebagainya. Nah dengan adanya ini mudah-mudahan bisa mengembalikan kedekatan orang tua. Gelaran tersebut pun mendapatkan dukungan dari pemerintah kota Bandung dan beberapa organisasi lainnya. Salah satunya dengan dikeluarkannya perizinan penyelenggaraan lomba oleh pemerintah dan Polres Tabes Bandung pada 26 dan 27 Agustus 2023 mendatang di kawasan Jalan Merdeka dan Balai Kota Bandung. Sekretaris di Isbud Par Kota Bandung Irwan menyatakan dirinya mendorong event ini masuk event nasional. Dirinya pun mengapresiasi persyaratan keamanan yang diberikan panitia saat ini. Pertama, saya juga waktu SD pernah menonton juga ya, waktu jaman SD dulu. Kalau dulu waduh gak kayak gini, refleks dulu. Dari refleks, yang ini tuh udah kelas yang paling top lah. Terus ban juga dilihat, sekarang kan bannya udah dari segi keamanan lebih stabil gitu ya. Kalau dulu kan ban tahu ya kan ya, ban tahu kayak pasirnya gitu ya. Sekarang kalau dilihat dari konstruksi ya, seperti kita lihat dari segi keamanan, konstruksi juga bagus. Saat ini lomba tersebut telah masuk dalam kalender event kota Bandung. Menurut Irwan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun telah memberikan dukungan terhadap gelaran tersebut. Budi Hartati, Bandung TV